Halo teman-teman semua Assalamualaikum, ketemu lagi bareng aku Elena di channel Elena and Family di video ini aku gak kayak biasanya ya teman-teman, karena di video ini aku pengen sharing pengalaman aku ketika aku pasang behel sekitar 2 bulan yang lalu dan juga nanti aku bakalan sharing mulai dari alasan kenapa aku pake behel, kemudian juga langkah-langkah apa aja sih yang perlu kita siapkan ketika akan pasang behel, kemudian nanti juga aku bakalan cerita tentang pengalaman ketika kontrol pertama dan kedua, dimana waktu itu aku kontrol sekaligus cabut gigi yang bagian bawah disini teman-teman, oke kalau gitu langsung aja kita mulai yuk nah kita masuk ke alasannya ya teman-teman, jadi yang pertama itu adalah waktu aku kerja di Jakarta itu gigiku yang bagian geraham, geraham di bagian belakang itu mulai tumbuh teman-teman jadi pertama tuh mulai dari geraham bawah satu persatu kemudian setelah aku nikah itu tumbuh lagi yang bagian atas jadi ketika aku lahiran anak pertama itu tiba-tiba aku kayak gak bisa gigit nah kan aku pikir apa karena aku terlalu kuat ya ngejennya gitu kan waktu lahiran ternyata bukan teman-teman ternyata itu disebabkan oleh gigiku di bagian geraham belakang itu atau kita biasa sebutnya sebagai geraham bungsu gitu ya nah itu tuh mulai tumbuh dan mendorong gigi-gigi di bagian depan sampai akhirnya gigiku itu jadi menganga di bagian depannya jadi gigi itu kan harusnya nutup gini kan tapi kalau misalnya punya aku itu dia jadi menganga gitu nah karena dia menganga posisinya maka aku tuh gak bisa gigit teman-teman jadi kalau misalnya mau gigit ayam mau gigit tempe itu harus dari samping kemudian alasan yang kedua adalah aku disuruh sama suami karena kan suami bilang gini kamu kan youtuber youtuber kan yang dilihat itu adalah giginya yang dilihat itu mukanya jadi kalau bisa ya giginya jangan sampai bermasalah dong gitu yaudahlah ya kita kan sebagai istri soleh kita ngikutin aja suaminya jadi itu dia nah kali ini aku bakalan ngebahas tentang langkah-langkah apa aja sih yang harus kita perhatikan sebelum kita pasang kawat gigi teman-teman ya jadi yang pertama itu adalah kita harus memperhatikan niat kita dulu teman-teman karena memang ada loh beberapa orang yang niat pasang kawat gigi itu cuma untuk ikut tren gitu kan jadi kalau bisa niatnya itu memang untuk kesehatan atau memang untuk menunjang pekerjaan gitu ya langkah yang kedua adalah kita bisa berkunjung ke dokter ortodok nah kalau dibalik papan ini setauku cuma ada dua sih jadi kemarin aku dateng ke salah satu rumah sakit disini terus dokternya bilang gini ini mbaknya mau beneran mundur atau cuma pengen gaya-gayaan aja nah kan aku kaget ya teman-teman karena dokternya itu tau gitu loh bahwa emang banyak orang-orang yang sengaja pasang kawat gigi itu hanya untuk gaya-gayaan aja terus aku bilang dodok ini saya bermasalah dong karena kalau mau makan itu agak susah gitu oh yaudah kalau gitu berarti nanti prosesnya kira-kira maksimal dua tahun karena giginya udah rapi ya jadi nanti cuma butuh untuk dicabut empat gigi dokternya bilang gitu wah aku langsung kaget apa gak bisa nih dok kalau gak dicabut dokternya bilang kalau gak dicabut berarti harus pakai behel yang daemon atau behel yang premium yang harganya di atas 30 juta itu kan yaudah deh dok yang biasa aja gitu nah tapi setelah aku dari situ aku gak berhenti di situ aja karena aku survei lagi ke salah satu klinik dia balik kapan juga kemudian aku nanya harganya berapa dan aku bandingkan dengan rumah sakit itu jadi ada beberapa rumah sakit yang dia itu sistemnya full payment di awal teman-teman jadi kalau kita mempasang kawat gigi itu kita bayar dulu berapa juta gitu untuk next control selanjutnya itu nanti free kayak gitu loh teman-teman nah tapi kalau kayak gitu otomatis kalau misalnya kita tiba-tiba pindah rumah nih kita jadi galau kan teman-teman nah cuman kalau misalnya kita ambil yang non-paket itu biasanya jatuhnya lebih mahal setelah proses survei langkah selanjutnya adalah biasanya kita akan diminta untuk scaling untuk scaling ini teman-teman bebas ya mau pakai dokter spesialis ortonya langsung atau dokter umum aja nah kebetulan karena aku itu dapat asuransi ya jadi untuk yang scaling di cover itu adalah scaling dengan dokter umum akhirnya kemarin aku scaling sama dokter umum terus abis itu kalau ada beberapa gigi yang dia itu berlubang langsung ditambal sama dokternya dan langkah terakhir adalah ronsen nah jadi saat ronsen ini nanti kita nggak boleh pakai anti nggak boleh pakai kalung jadi kita langsung lepas semuanya termasuk jilbabnya juga dilepas kemudian kita ronsen itu bentar banget kok teman-teman jadi langsung keluar hasilnya dan hasilnya nanti akan dipertimbangkan oleh dokter untuk langkah-langkah apa aja yang harus diambil gitu nah cuman kemarin karena gigiku ini udah rapi banget ya teman-teman cuman agak maju aja aku ronsen itu jam 3 sore terus jam 5 sorenya aku langsung dipasang jadi kayaknya dokternya udah tau kalau struktur gigi aku itu sebenarnya nggak ada masalah seperti itu sekarang kita masuk di bagian pemasangan ya teman-teman jadi kemarin itu aku dipasang hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 di salah satu rumah sakit di Balikpapan nah sebelum pasang ini pastikan kita harus udah makan ya teman-teman karena nanti habis pasang itu gigi rasanya nggak nyaman terus kita mau makan tuh kayak takut gitu loh teman-teman jadi kalau bisa udah dalam kondisi yang kenyang gosok gigi dulu ya sebelum ke dokter gigi biar nggak jorok gitu kan kita nggak enak juga kan kalau misalnya dokter giginya ngeliat gigi kita ih jorok banget ya nggak gosok gigi gitu nah kita juga harus memastikan ya teman-teman kalau kita lagi nggak dalam kondisi saryawan karena kalau saryawan itu pasti sakit banget kemudian juga jangan sampai kita pas lagi nggak enak badan kayak gitu dan juga teman-teman jangan lupa untuk jangan nyetir sendiri karena nanti biasanya agak pusing sih kalau aku kemarin ya jadi memang karena aku udah rendah jadi waktu habis pasang itu agak pusing gitu kemudian langkah kedua adalah kita bisa pilih warna kawat gigi nah kemarin kan aku pengen pilih warna putih sama transparan tapi kata dokternya jangan pilih warna putih karena kalau misalnya kita makan itu nanti lama-lama akan berubah warnanya jadi kuning jadi kayak jorok gitu jadi kemarin aku pilih warna pink kemudian di kontrol yang pertama kemarin aku ganti jadi warna toska dan sekarang ganti lagi jadi warna pink lagi nah untuk pemasangan sendiri itu menghabiskan waktu sekitar 1 jam ya teman-teman jadi lumayan lama kita disuruh menganga gitu cuman maaf ya aku nggak bisa videoin karena aku juga nggak enak sama dokternya kalau mau videoin jadi kita mulutnya itu dibuka lebar banget pakai alat bantu gitu terus habis itu nanti dibersihin dulu terus ada kayak selang nah selangnya itu dipakai untuk mengangkat air liur kita yang muncul disedot pakai selang kayak gitu nah kemudian setelah gigi kita udah dibersihin itu baru nanti akan ditempelin sama lem nah lemnya ini sebenarnya sih enak ya teman-teman rasanya tuh maksudnya nggak yang bikin mual muntah gitu nggak cuman kemarin itu nggak tau kenapa alat penjepit yang bikin mulut kita bertahan menganga itu itu ngejepit bagian bawah lidah aku jadi itu sakit banget rasanya dan kan aku nggak bisa ngomongkan sama dokternya karena kan mulutnya dibuka jadi yaudah waktu itu aku udah pasrah aja gitu nah setelah dikasih lem itu langsung habis itu dipasangin bracketnya nah bracketnya itu dipasangnya cuman sampai di bagian gerahan yang agak ke depan ya teman-teman jadi nggak nyampe gerahan bungsu gitu nah dipasang-pasang-pasang semuanya kemudian dipasang kawat selanjutnya dipasang karetnya kayak gitu nah setelah pemasangan itu dokternya ngejelasin banyak banget hal yang harus kita perhatikan termasuk untuk cara membersihkan gigi kita jadi nanti kita dikasih semacam sikat gigi khusus gitu yang bagian ujung-ujungnya itu tipis banget kemudian nanti juga ada sikat gigi yang kecil jadi untuk bersihin di bagian kawat giginya kemudian juga ada rental floss ya untuk membersihkan kita pakai kayak semacam benang gitu dan juga ada untuk yang kayak tusuk gigi gitu loh teman-teman untuk bersihin bagian kawat giginya seperti itu nah kemarin aku beli di susternya itu mahal banget sekitar 250 apa ya padahal aku lihat di Shopee itu ternyata harganya cuma 30 ribu rupiah aja jadi teman-teman kalau ditawarin sama susternya nggak usah kita beli sendiri aja di Shopee ya linknya udah aku taruh di bawah nah setelah pasang gimana teman-teman jadi setelah pasang abis itu kita pulang dan di rumah itu kemarin aku kayak mau minum aja takut gitu loh teman-teman tapi sebenernya nggak apa-apa ya kita minum itu nggak apa-apa makan juga nggak apa-apa yang penting dijaga aja dan yang penting kalau bisa makan itu jangan yang terlalu panas kemudian jangan yang terlalu keras kalau misalnya kita makan buah itu dipotong-potong dulu baru digigit gitu kan jangan digigit langsung pakai gigi kita karena takutnya nanti kawatnya bisa lepas cuman apa ya mungkin karena memang aku tuh orangnya nggak betah sakit gitu ya teman-teman jadi baru semalam itu pagi harinya tuh rasanya kayak gigi kita tuh kayak ada yang narik-narik ke belakang gitu loh teman-teman dan itu bikin aku rasanya kayak nggak nyaman banget mau makan sakit terus semuanya linus sampai ke apa rahang-rahang kita itu sakit semua gitu loh mungkin aku emang lebay sih orangnya ya sebenernya sih kata teman-teman aku nggak sakit nah akhirnya aku selama seminggu sampai lebaran idul atas itu aku cuman makan bubur nah jadi dan itu sih alhamdulillahnya cuman berlangsung selama satu minggu sih yang paling sakit ya teman-teman habis satu minggu itu aku udah mulai bisa makan nasi aku udah mulai bisa makan buah yang dipotong-potong dulu kayak gitu jadi sampai minggu kedua itu masih lumayan agak sakit tapi selanjutnya udah nggak sakit lagi nah cuman karena mulutku ini sensitif banget ya teman-teman jadi tiap kena apa dikit saryawan gitu kan dan apalagi ada benda asing di dalam mulut aku itu makanya bikin aku saryawan dimana-mana teman-teman mulai dari bagian belakang bagian depan bagian atas semuanya saryawan nah terus aku dikasih obat sama dokternya ini obatnya alhamdulillah banget obatnya tuh nggak sakit dan ketika taruh di mulut itu baru berapa kali udah hilang saryawannya gitu loh teman-teman cuman alhamdulillahnya sampai di satu bulan itu aku ketika saryawan itu jadi nggak berasa lagi dan sekarang ketika masuk bulan ketiga pemasangan behel itu rasanya kayak udah nggak ada lagi saryawan gitu loh teman-teman jadi mungkin udah kebal ya gitu jadi ada hikmahnya juga nih kita pasang kawat gigi selanjutnya satu bulan setelahnya itu aku kontrol sama dokternya jadi nanti sebelum dicabut itu karet sama bracket yang bagian mau dicabut itu dilepas dulu sama dokternya nah waktu proses cabut gigi itu biasanya dokter akan tensi kita dulu teman-teman dokternya nanya ini rendah ya mbak apa biasanya juga rendah iya sih dok biasanya juga segitu oh ya sudah kalau biasanya segitu nggak apa-apa dan habis itu gigi aku kayak semacam disuntik pakai apa ya pakai alat bius gitu ya teman-teman tapi nyuntiknya tuh nggak sakit jadi cuman kayak cek-cek-cek gitu di sekeliling giginya jadi rasanya tuh kayak kebas gitu loh teman-teman jadi setelah disuntik itu kayak nggak berasa karena memang itu suntikan bius ya gitu kemudian nanti dokternya ambil ini alat yang untuk cabut gigi itu kayak gitu nah itu langsung dicabut langsung bisa kecabut gitu nah waktu habis cabut tuh rasanya nggak berasa sama sekali karena kan memang udah dibius ya teman-teman habis itu langsung disuruh kumur sama dokternya terus habis itu disuruh gigit kapas kemudian kapasnya itu nanti diganti setelah 30 menit kalau misalnya memang masih ada darahnya tapi kalau misalnya darahnya udah berhenti ya nggak perlu diganti lagi waktu itu aku dikasih obat sama dokter cuman katanya kalau misalnya nggak terlalu sakit nggak perlu diminum nah waktu di rumah sakit kan nggak kerasa ya teman-teman sakitnya tapi waktu nyampe rumah itu rasanya sakit banget jadi derajat sakitnya itu lebih parah daripada ketika kita pasang behel jadi gini teman-teman ketika kita habis cabut gigi itu nanti giginya kan kayak ada lubang nah lubangnya itu kayak ada darahnya di dalamnya gitu nah kita harus menunggu darah itu beku dulu baru kita bisa kumur-kumur baru kita bisa makan makanan yang biasa gitu loh teman-teman nah selama 3 hari terus aku lihat ternyata dia udah agak ketutup gitu warnanya udah agak putih jadi aku udah bisa mulai makan nasi tapi pakai gigi yang sebelah kanan kemudian lanjut di 1 minggu setelahnya itu dia udah mulai ketutup lagi kemudian di 2 minggu setelahnya itu udah tertutup sempurna teman-teman nah ini biasanya beda ya tiap-tiap orang lanjut setelah 1 bulan aku udah ngerasa enakan di sebelah kiri terus saya ini dokter giginya nanya gimana udah siap belum untuk cabut gigi yang sebelah kanan oke sekarang yang ompeng ada 2 nih teman-teman gitu nah setelah nanti gusinya udah bagus itu dikontrol selanjutnya nanti bulan Oktober nanti ada prosesnya ganti kawat kemudian nanti gigi depan itu bakalan kita tarik ke belakang jadi untuk saat ini progres aku selama 2 bulan pasang kawat gigi itu belum ada kemudian untuk next control nanti juga bakalan dicabut lagi bagian kanan atas kemudian nanti besoknya lagi juga bakalan dicabut di bagian kiri atas nah untuk biayanya ini aku gak bisa sharing disini ya teman-teman kalau misalnya teman-teman penasaran bisa langsung DM Instagram aku disini ya baiklah teman-teman terima kasih banyak ya udah ngikutin aku mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi pengen pasang kawat gigi juga dan insya Allah next month setiap bulannya aku bakalan bikin video kayak gini untuk sharing ke teman-teman tentang progres pemasangan kawat gigi aku jadi buat teman-teman yang masih takut atau masih ragu-ragu bisa langsung subscribe aja ya di channel ini biar gak ketinggalan ketika aku upload video tentang Behel Journey oke kalau gitu terima kasih teman-teman jangan lupa untuk like juga ya dan juga share ke teman-teman kalian yang lagi butuh video ini jangan lupa juga tonton video aku yang ini terima kasih assalamualaikum bye